Intro Selamat pagi semuanya Sudah tengah minggu Jangan lupa sebentar lagi Jumat Berarti waktunya untuk Dandan dan mandi Mungkin kemarin ada yang kelupaan mandi Di Senin atau Selasa Karena hari Senin Selasa kan Kayak baru weekend gitu Kayak malas ngapa-ngapain Jadi Senin gak usah mandi Sayang air Selasa gak usah mandi Rabu kalau bisa mandi ya Karena Kamis Isi rahat dulu Tenangkan hati Karena Jumat party Tapi Party sudah dimulai di net Karena ada yang namanya netplay Di netplay ini kalian bisa Berinteraksi dengan kami semua disini Mengikuti berbagai macam aktivitas Suruh lainnya Dan semakin kalian aktif di chat Dan vote di netplay Semakin besar kesempatan Untuk mendapatkan poin Untuk memenangkan hadiah voucher belanja Dan hadiah kejutan lainnya Jadi silahkan langsung Shake-shake handphone anda Dan join aktivitas di netplay Sekarang juga Jangan besok-besok ya Tapi besok tetap ada juga ya Tiap hari ada juga ya Tapi sekarang juga harus Oh Apakah anda semua tahu Bahwa di hari minggu kemarin Di tanggal Sembilan ya Hari minggu tanggal sembilan ya Itu diperingati sebagai hari apa Ada hadiahnya Yang tahu hadiahnya Apa hadiahnya hari ini Bon Hadiah pagi ini Gratis makan malam bersama Bonnie Eko Gak ada yang tepuk tangan Lumayan loh dibayarin kan Bon Iya Khusus mahasiswi ya Yang ini kan datang ada cowok-cowok juga kali Yang cowok nanti saya kasih ompas aja Oke Tanggal sembilan kemarin adalah diperingati sebagai hari apa Apa Tidak tahu selain hari minggu adalah hari anti korupsi sedunia Bonnie kamu makan malam sendiri lagi Hasil banget Bonnie Aku barusan pengen makan sama Kak Bonnie ya Bener ya kamu ya Enggak Dia tadi gak gitu Dia gini Begitu Alhamdulillah Oke Jadi peringatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan yang namanya anti korupsi Nah karena memang korupsi ini menjadi permasalahan besar hampir di semua negara Bukan cuma di Indonesia aja tentunya ya Di tahun ini The World Economic Forum ini merilis peringkat negara yang melakukan korupsi Jadi negara dengan nilai 100 berarti sangat bersih dari korupsi Nah sedangkan nilai 0 tentunya itu berarti yang paling rendah menunjukkan bahwa negara itu paling banyak melakukan korupsi Nah Indonesia ini katanya memang tidak masuk ke dalam daftar 32 negara terkorup di dunia Indonesia ini ada di peringkat ke 80 kalau diurutkan dari negara paling bersih ke paling korup Gak apa-apa Masih ada harapan Oke Ini cukup mengkhawatirkan memang ya Makanya ayo kita harus dari sekarang belajar untuk tidak berbohong Ya untuk ngerti bahwa semua itu ada aturannya Untuk ngerti bahwa rezeki semua orang ada yang ngatur bukan kita juga yang harus ngatur-ngatur Maksudnya kita harus ngatur diri kita supaya kita lebih disiplin Ya kan Lebih jujur Gak bohong Bahwa kalau rezeki kita memang segini jangan ambil rezeki orang lain gitu loh Paham ya Paham kan Oke bagus Karena tadi pagi aja aku baca koran gitu kan Bahwa katanya partai-partai politik ini mereka semua menggalakkan yang namanya anti korupsi gitu kan Tapi kan tetap aja ya pada akhirnya yang sekarang kita sering baca di koran adalah Orang-orang dari partai-partai tersebut melakukan korupsi juga Padahal mereka ada dengan kata-katanya kita ingin supaya bersih apa ini Kata-katanya cakep-cakep banget ya kalau ditulis Tapi tetap aja kenyataannya adalah setiap hari kita selalu lihat ada si A digiring karena kena kasus korupsi Tapi pas lagi pakai baju orangnya itu Ya kan baju jaket orangnya itu kan Tapi tetap aja cengar-cingir gitu Terus kalau udah didakwa di vonis harus masuk harus ditahan berapa tahun Minta maaf minta maaf nangis-nangis Padahal uang orang udah pada diambil Semua ngerti gak sih aku jadi emosi nih Oke let's move on ya Ada berita berikutnya Seorang ibu rumah tangga berinisial YM Yuyun Muslidah kali ya Aku gak tau ya Kita gak boleh nebak-nebak ya Ini melakukan tindak pencurian dengan modus mentransfer uang sebesar 50 juta Jadi pelaku dan korban ini sebenarnya sudah saling kenal Jadi kejadiannya saat berada di rumah korban Pelaku diam-diam mengambil telpon genggamnya korban Melakukan transfer uang lewat mobile banking ke rekening dia sendiri Terus si korban ini baru sadar uangnya dalam rekeningnya hilang Dicuri oleh pelaku setelah beberapa hari kemudian Nah dari situ korban membuat laporan kepada pihak kepolisian Kemudian polisi melakukan pengejaran kepada pelaku Dan saat diamankan pelaku mengakui perbuatannya tersebut Tapi dia bilang Saya hilang Dan tersangka dikenakan pasal 362 KHU pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun Harus hati-hati teman-teman kita Jangan kita sembarangan kasih-kasih apa namanya Password apa segala macamnya boleh pinyim Dia bilang gue mau lihat dong foto lo sama mantan lo misalnya Pinyim terakhir dia lagi nge-transfer uang kita 3 miliar Ya kan padahal kan 3 miliar kan lumayan untuk jajan 3 hari ya kan Jadi Iya bener 3 miliar ya cukup Beda dong Acara ini namanya apa? Mata Sarah Gak usah gak usah digituin acara aja namanya apa Acaranya namanya apa Oh iya Sarah sehat Sarah sehat Pembawa acaranya siapa? Sarah sehat Berarti kalau aku makan sehari 1 miliar lumayan dong Oh iya wajar 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 walau aku bilang sih malah cukup wajar Kita lihat Kalau yang ini makan 1 hari berapa miliar Ustin Sulisya Wati Aku memang punya klik Ini ya Buat tau klik Dengan gini Mas Mas Hai ABG ABG sepanjang masa Masa sih Ini makannya pasti gak 1 miliar sehari Karena langsung-langsung aja kayak ABG Kalau 1 miliar sehari kayak begini jadi melang Enggak lah Sama aja Aduh terima kasih Dipuji dong pagi-pagi Iya 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 Aku tuh suka dipuji Suka ya Karena Pujian itu penting banget Pujian itu Bukannya kita Sekedar bahasa-bahasi Tapi pujian itu bisa bikin orang yang kita puji Jadi semangat Siapa tau Oh betul Siapa tau dia lagi Apa melewati masa-masa Bener Yang gak menyenangkan di rumah Atau dimana ya kan Dipuji kan jadi Aura Happy-nya keluar Iya iya dong Aura positifnya keluar Tapi aku mau nanya nih Kan tadi ngomongin soal korupsi Korupsi itu kan dimulai dari orang yang Suka berbohong Pastinya gak jujur Ya segala macem Kamu ini kan Punya anak Anak-anak udah ada yang ABG Ada yang masih kecil Ngajarin dari sekarang Gak boleh bohong gimana Padahal Kita sendiri kan suka ngibul juga Oh iya Eh jangan Jangan main-main disitu Karena disitu ada setan gitu Ya kayak gitu-gitu Iya iya Kalau aku Lebih ke anak yang paling Yang udah besar-besar kan Mereka udah lebih ngerti kan Kalau dibohongin Mereka tau itu mamanya bohong Jadi aku selalu bilang sama mereka Apapun kita tuh harus Apa omongin Apapun Jadi misalnya kayak Dulu dia suka gini Jamannya puasa Kalau lagi puasa tiba-tiba Kok nih anak seger di rumah Kakak Kakak tuh tadi minum gak siang-siang Terus dia alesannya kan Keminum lah air wudunya Itu kan bohong sebenernya kan Gak boleh itu makanya Iya Keminum Keminum banyak Jadi dulu gak boleh gitu Kalau emang kakak ngerasa gak kuat Kuasanya ngomong Bilang aja Awalnya sih memang agak sulit ya Untuk kebohongan-kebohongan kecil Tapi lama-lama mereka ngerti Dan ngapain bohong Tadi gitu kan Daripada Bohong ketauan mamanya marah Mendingan Dia ungkapin gitu Tapi biasanya kalau kamu Ketahuan anak bohong Kamu tuh Ngehukum Atau ngajak ngobrol Atau apa Ngajak ngobrol Ngajak ngobrol Kemarin baru kejadian sih Beberapa bulan yang lalu itu Instagram Karena anak-anak aku gak boleh punya Instagram kan Yang ABG pun Semuanya gak boleh Yang paling gede umur berapa 13 Belum punya sekarang Ih hebat loh Bisa mempertahankan Iya mereka belum punya Nah waktu itu Kan handphone itu tuh Kita punya perjanjian di rumah Tidak ada yang boleh merubah password Aku, papanya, anak-anak Passwordnya semua sama Boleh tahu semuanya Boleh tahu semua Nah anak-anak itu kan baru boleh pegang handphone Cuma Sabtu Minggu Ya hari libur kan Jadi aku bisa kapan aja buka Tiba-tiba Dia umpetin Kan kalau di folder bisa diumpetin tuh Yang dimasukin ke folder rahasia Ini apaan? Instagram Oh ternyata ada Ternyata dia bikin Instagram Pake namanya beda Namanya tuh apalah Pake kode-kode Udah Aku gak marah-marah Aku ajak ngobrol semuanya Sama papanya juga Kita jelasin Kenapa Mereka belum boleh punya Instagram Awalnya sih Kenapa teman-teman kakak Semua di sekolah udah pada punya Kayaknya kakak sendiri yang Kampungan Karena gak punya Instagram Mora gitu ya Mora Terus aku bilang Gak ada salahnya dengan orang kampung Kenapa? Kita juga asal dari kampung Kita asal dari kampung Kalau suami bohong Dihukumnya kayak apa Tetap disini Jangan kemana-mana Lalu kita mulai Sampai jumpa di video selanjutnya